Intro Keluarga pengusaha properti Eka Cipta Wijaya Freddy Wijaya melaporkan dua saudara tirinya yang merupakan komisaris PT Smart TBK ke Bares Krim Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang bersama kuasa hukumnya Freddy Wijaya mendatangi gedung Bares Krim Polri guna melaporkan dua saudara tirinya itu ke kepolisian kedua saudara tirinya yang dilaporkan merupakan komisaris di PT Smart TBK yakni Franky Usman dan Mukhtar Wijaya yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang kuasa hukum Freddy Alvin Lim menjelaskan kedua petinggi perusahaan berbasis kelapa sawit itu diduga telah menggelapkan saham sehingga kliennya mengalami kerugian senilai 1 triliun rupiah selain itu, dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU 2 terlapor tentunya juga dinilai merugikan pajak negara, untuk itu LQ Indonesia Law Firm meminta kepolisian dalam hal ini Bares Krim segera menindak lanjuti laporan kliennya tersebut SOT Alvin Lim, kuasa hukum Freddy Wijaya selalu yang namanya pidana itu adalah ultimum remedium, jalan terakhir kami sudah somasi dulu yang namanya dugan penggelapan berarti kan ada sesuatu barang yang di dalam milik kekuasaan orang lain nah itu kami sudah somasi kami bilang ini ada sebagian milik dari klien kami yaitu Mbak Freddy Wijaya tolong dikembalikan, tapi tidak digubris yang pertama adalah akte-akte notaris yang tadi saya sebutkan pengingkatan saham-saham dari PT Supraferitas kepada ayah saya PT Sinal Mas Tunggal kepada ayah saya terus bukti-bukti perusahaan-perusahaan mereka yang berdomisili di luar negeri yang saya pakai konsultan untuk melacak keberadaan aset-aset tersebut saya berikan satu buku Terima kasih telah menonton!